Bolehkah menjual makanan di siang hari pada saat bulan Ramadhan? Nah ini yang menjadi sulit bagi kita ya Karena memang sebagian profesi kita, akau muslimin itu memang berdagang, berjualan Berjualannya juga bukan jualan yang hebat begitu Tapi jualan kaki lima lah mungkin bahasanya Kaki lima, asongan dan lain sebagainya Ya memang penghidupannya dari situ Begini, ketika kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah SWT Pastilah Allah akan mudahkan jalan kita Dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3 kan وَمَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَيَحْتَصِبُ Barang siapa yang bertu-betu bertakwa kepada Allah Akan Allah berikan kepadanya jalan keluar وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَيَحْتَصِبُ Dan Allah berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangkanya Kemudian dalam hadis Nabi SAW dikatakan مَنْ تَرَوْكَ شَيْعً لِلَّهُ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرٌ مِنْهُ Barang siapa meninggalkan sesuatu lillah karena Allah Allah akan gantikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada itu Artinya ketika seseorang memang dalam rangka bertakwa kepada Allah Lalu dia tidak berjualan, ini apalagi berjualan makanan Makanan, mie, yang memang orang selera Apalagi dengan suasana puasa yang panas, jualan es, begitu kan ini Ya kalau memang dia dekat-dekat puasa, dekat-dekat berbuka ya tidak ada masalah Itu memang juga orang butuh untuk bukaan, orang jualan Ini buka memang pada waktu-waktu memang mau dekat buka Artinya ya mungkin bahadalah aser lah, orang juga bersiapan kan, orang juga perlu Tapi kadang-kadang dari pagi hari gitu Ini perlu untuk kita cermati Makanya para Allah mengatakan ini dilarang, tidak boleh Apalagi jual makanan yang memang siap saji kan Kecuali kita memang punya kede yang memang apa ya Yang kita memang dari dulu jualan, jualan roti segala macam Itu mungkin orang-orang musyapir atau ibu-ibu yang tidak berpuasa karena haid dan nipas Yang tidak ada masalah kan untuk kita jualan seperti itu Tapi memang pada asalnya kita jualan disitu Dan memang jualannya bukan jualan yang memang harus siap pada hari itu Yang memang harus habis pada hari itu Karena ada beberapa makanan seperti es, kita jualan es cendol, es apalah Itu kan gak bisa berhari dia, memang harus habis satu hari itu kan Ini sehingga orang tertarik dengan itu Jadi semestinya kita kan saling tolong mendolong dalam perbuatan iman dan taqwa Tolong menolonglah kalian dalam keadaan perbuatan taqwa Dalam perbuatan kebaikan dan taqwa Jangan kita, gara-gara kita orang lain terpancing untuk kita berpuka Bahkan kadang-kadang karena kita jualan, orang gak mau puasa Gak puasa pun besok adanya orang jualan, bisanya gue beli makanan Itu jadinya kita melonggarkan bahkan memotivasi orang gitu untuk tidak puasa Tapi ketika orang gak ada puasa, lingkungan itu puasa semuanya Orang pun berpukir ulang Mungkin awalnya dia begitu ya Puasa aja lah besok juga kalau gak puasa, tetap juga tersiksa Orang makanan juga gak punya, begitu kan Oleh karena itu ya kita sangat berharap lah Untuk di bulan Ramadan ini kalau kita berusaha Ya jangan jualan kecuali kita mendekati Apa namanya ini, mendekati berbuka puasa Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang Tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat